Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi, enggak kita semua salah Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik Lah yang ngendorse, ngendorse Samsul itu kan partai politik Bansos disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP Dan seluruh partai politik Nah lu Hasto kena kan Kok sekarang ngeribut-ribut? Saya ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa Ini momen Hasto PDIP disekakmat oleh Irma Nasdem ya Jadi saya ingin menjelaskan satu hal Siapa yang salah dalam carut-marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah Partai politik lebih salah lagi Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh Kericuhan yang ada di negeri ini Kenapa? Pragmatis Enggak ada yang enggak pragmatis Semua partai politik korupsi Betul enggak? Kita enggak usah tutup-tutupin itu Soal kecurangan-kecurangan yang ada Yang tadi dikasih tau Mbak Bib, Bib dan lain sebagainya hari ini disini Saya buka Saya pelaku Saya adalah caleg Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang Kita bukan untuk menang-menangan Kita mau cari solusi kan hari ini disini Bagaimana ini, bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik Kan itu intinya Kalau itu yang mau kita lakukan perbaiki partai politik kita Jangan pilih olirgaan Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen Jangan endorse Jangan endorse peleceh seksual Pecandu narkoba Koruptor Masuk semua Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4% Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk Asal bisa bawa kursi itu yang merusak Pak JK Jadi jangan juga BDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi Enggak Kita semua salah Saya sebagai orang partai politik Saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem Saya bilang partai politik yang paling salah Yang meng-endorse si Samsol siapa? Partai politik Lah Yang meng-endorse Meng-endorse Samsol itu kan partai politik Bapaknya seneng-seneng aja di-endorse Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat Mengkhianati PDIP Lah kalau memang membenahi Membenahi ya Membenahi elixion ini Gak perlu Gak perlu dong ribut-ribut Jokowi gak lagi bersama dengan PDIP Gak perlu Cuek aja PDIP juga bisa kok Kan itu harusnya Tapi kan PDIP ribut Kenapa Jokowi minggat dari PDIP Kan itu adik-adikku Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini Ditantang-tantangin untuk turun ke jalan Kemudian jadi korban Jangan mau Belalah harkat martabat rakyat Anda-anda semua adik-adikku Berdiri di depan Berdiri di depan Berdiri di depan Untuk rakyat Bukan untuk partai politik Bukan untuk partai politik Bukan untuk kekuasaan Gak usah Ada satu yang ingin saya sampaikan Pemerintah yang absolut Terlalu absolut Dia pasti diktator Maka kemudian harus ada oposisi Harus ada Wajib Kalau gak ada oposisi Pemerintah itu jadi diktator Maka harus ada oposisi Tapi apa yang terjadi Oposisi di Indonesia ini Banci semua Kenapa saya bilang banci Orang masih melembar batu Sembunyi tangan kok Masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah Banci Jadi kalau kita sekarang Mau mengatakan diri kita yang paling benar No Gak ada yang benar hari ini Ayo kita beresin Dari mana dimulainya Dari DPR DPR ini biangnya nih Yang namanya undang-undang itu Produknya dibikin oleh DPR Pemerintah Bukan cuma pemerintah DPR juga Nah kenapa undang-undangnya semuanya DPRnya ikut-ikut Semua mengesahkan Bansos disahkan oleh BDIP IKN disahkan oleh BDIP Dan seluruh partai koalisis Ikut tanda tangan Kok sekarang ribut-ribut Kan gak perlu Apa yang harus kita lakukan Anak-anakku semua Kita benerin Jangan endorse partai politik Jangan endorse lah Nah beliau nih loh endorse Endorse Valina Sinka Profesor Valina Sinka Endorse untuk menjadi anggota DPR Jangan endorse Orang yang sudah cacat moral Sudah melakukan pelecehan seksual Masih bisa jadi anggota DPR Pecandu narkoba menang Menang Suara terbanyak Gila gak Di dapil saya nih sekarang hari ini Kalau dikatakan pemilu ini curang Semua partai politik curang Kenapa? Loh Gak ada yang gak curang bos PDIP punya bupati Nasdem punya bupati PAN punya bupati Semua partai politik punya bupati Dan mereka semua bisa nonjok KPPS kok Maka kemudian Yang dilakukan apa? Ya perintah bosnya Perintah yang nonjoknya Tau gak sih Kalau mau jadi komisioner KPU tuh Berapa bayarannya? Mahal Sampai dengan 500 juta Mau jadi komisioner kabupaten Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya Nah kalau semua itu Seperti itu Terus kita mau ngomong Ya Mau ngomong pemerintah saja Yang mau kita salahkan Gak bisa bos Salah semua Jokowi bisa sekuat ini Kenapa? Karena partai politiknya korup Karena partai politiknya bisa disogok Karena partai politiknya bisa di Bisa di Apa namanya? Bisa dikuasai Makanya jadi-jadi hebat Bersihin dulu dong partai politiknya Kan gitu mbak Partai politiknya benerin dulu Ini Pak Golkar ada di Ada di anu loh Ada di kabinet Sampai hari ini Nasim juga belum keluar dari kabinet PDIP gak keluar-keluar dari kabinet Ya kan? Terus ngomong Pemerintah salah Begini Begono Begini Dia sendiri melakukan kesalahan Saya ngomong begini Saya berani kenapa? Ada satu pak Jika Yang saya ingin saya sampaikan dengan bapak Yang saya sangat hormati Kalau di DPR itu pak Jika Kalau mau nyolong Diam Kalau gak nyolong Baru boleh ngomong Gitu Pak Jika Di DPR itu saya mendapatkan istilah itu Irma Kalau kamu Kritis Kamu jangan nyolong Tapi kalau kamu mau nyolong Kamu diam-diam aja Jangan ngomong-ngomong Jadi aja follower Itu yang terjadi sekarang Jangan ngomong-ngomong Terima kasih Jangan ngomong-ngomong